Sidang praperadilan gugatan penangkapan dan penetapan tersangka Hermanto, warga Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, oleh Polda Kalbar dengan agenda putusan digelar di Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Hermanto. Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang putusan praperadilan Hermanto, warga Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, terhadap penyidik Polda Kalbar pada Senin Siang. Praperadilan ini diajukan oleh Hermanto, karena penangkapan dan penetapan tersangka terhadap dirinya atas dugaan perusahaan dan pembakaran perusahaan sawit PT. WHS di Desa Sebunga pada Rabu 28 Agustus 2024 dinilai tidak sesuai prosedur. Namun dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Hermanto. Menanggapi putusan ini, Robert Wilson Berliando, kuasa hukum Hermanto, mengungkapkan kekecewaannya. Robert menilai Hakim tidak mempertimbangkan beberapa hal, seperti penetapan tersangka yang seharusnya didahului dengan pemeriksaan dan penangkapan yang seharusnya membawa surat fisik penangkapan. Saya melihat bahwa hari ini keadilan berduka ya, dengan putusan yang dangkal pertimbangannya oleh Hakim yang memeriksa. Bagi kami ini berbahaya putusan seperti ini. Mengapa? Pada intinya gini, kalau teman-teman media, teman-teman mahasiswa tahu pertimbangan kasus Pegi Setiawan ya, di PN Jawa Barat, di mana disyaratkan penetapan tersangkanya itu tidak sah karena disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu bukan hanya dua alat bukti, tapi harus ada juga pemeriksaan kepada calon tersangka dulu. Sementara itu, Kasubit, Bangkum, Bitkum, Polda Kalbar, Kompol Dwi Harjana menyebut, surat penangkapan fisik diserahkan kepada sepupu tersangka yang ada di Pontianak, sesuai dengan persetujuan tersangka. Saran-sangka adalah minimal dua alat bukti pada 184 S1 Kuhaberspun. Bahwa dalam proses penyidikan, ketika penyidik sudah memperoleh satu dua alat bukti, yang pertama adalah keterang saksi, dan kemudian adalah bukti surat yang telah dilakukan penyitaan. Itu sehingga dimakini sudah memenuhi minimal dua alat bukti, bahkan ditambah dengan barang bukti, sehingga cukup jelas tadi Hakim Tunggal, para peluang yang memeriksa mengadil perkara ini, menyatakan bahwa untuk penyidik terang, sangka, dasar, dan benar. Usai sidang ini, Hermanto bersama kuasa hukumnya menyatakan, akan terus melakukan upaya-upaya hukum, sampai mendapatkan titik terang. Dari Spardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat